Tak lama lagi Presiden Joko Widodo akan memutuskan Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang akan memegang pemerintahan di Nusantara. Kepala Otorita ini akan mendapatkan kewenangan penuh dalam mengatur IKN. Salah satunya dapat memutuskan proyek kerjasama pemerintah dan juga badan usaha atau KPBU tanpa memperoleh izin dari Kementerian PUPR. Kepala Badan Otoritas IKN ini akan diduduki oleh Kepala Setingkat Menteri. Karena itulah Kepala Otorita IKN akan dipilih langsung oleh Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Negara. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dengan adanya mekanisme KPBU ini diperkirakan akan bercepat rencana pembangunan Ibu Kota Negara serta memudahkan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Misalnya untuk KPBU, kerjasama, pemerintah, dan badan usaha yang misalnya untuk membuat spam air minum, membuat IPAL untuk air limbah yang biasanya harus dilewat PU, Kementerian PUPR, nanti kalau ada sudah badan notorita, dia tidak perlu ke PU, langsung ke badan notorita. Jadi kemudahannya mereka punya, belia punya, punya apa, kewenangan untuk memutuskan langsung. Jadi itu semua harus ke sana Pak, termasuk yang dari Pemda, dari Kabupaten harus bisa untuk kecepatan dan koordinasi di IKN, maksud di Kementerian-Kementerian. Tidak hanya bertugas memastikan pembangunan berjalan lancar, badan notorita IKN juga memiliki tugas untuk memastikan konsep pengembangan Ibu Kota sesuai visi dan misi negara. Jika merujuk pada master plan, 70% dari total lahan IKN untuk ruang terbuka hijau, sedangkan 30% sisanya untuk perkantoran, ruang komersial, dan area pembangunan fisik lainnya. Tim Liputan, ADX Channel